Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dija Soho di Biasa Dunia Kalian kita akan membahas nanti soal Google AdSense ya teman-teman Banyak sekali konten dengan Google AdSense Karena banyak yang menyukai dan belum tahu dasar-dasar Google AdSense Dan saya buatkan video ini ya teman-teman Dan ada pertanyaan dari yang ada kepada saya Bang, kot penghasilan di Google sama di AdSense beda itu kenapa? Iya teman-teman Jadi sudah dijelaskan ya teman-teman oleh pihak Google AdSense itu sendiri Dan yang bertulisnya seperti ini Tolok please not the early next year AdSense will no longer show YouTube metric The best plus the sheer estimated earning and all the monetary material Is the YouTube analistic reference report Dan anda bisa melihat di YouTube analistic ya teman-teman Klik YouTube analistic Di sini seharusnya $350 ya teman-teman Coba kita kalkulator Coba kita kalkulator Dara $350 $50 Kali Rp14.000 Rp14.000 Seharusnya 4.200 ya teman-teman Namun di sini hanya 3.400.000 YouTube blogger dan kebetulan host lainnya Yang lumayan melihat penghasilan anda Estimasi penghasilan versus penghasilan akhir Estimasi pendapatan di YouTube analistic mungkin berbeda dengan pembayaran akhir Akibat adanya penyesuaian akhir dan akan diubah pada akhir bulan untuk mencocokkan Estimasi pendapatan tidak mencangkut pendapatan iklan yang dijual partner atas tayangan partner Anda dapat menghubungi manajer partner anda jika memiliki pertanyaan Dan untuk Estimasi pendapatan Laporan pendapatan YouTube analistic Ditambilkan 2 atau 1 sampai 2 hari ya teman-teman Untuk melihat updateannya Pendapatannya yang terbaru Dan ada Laporannya itu Detail informasi yang berkaitan Dengan pendapatan untuk keempat 4 jenis konten partner Semua konten yang diklaim Konten yang diklaim partner Dan yang di-upload pengguna premium Konten yang di-upload dan diklaim Pemilai standar dan semua konten yang di-upload partner Detail informasi berkaitan dengan pendapatan pada tingkat channel dan video Metric yang tersedia ditampilkan sebagai pendapatan anda Estimasi pendapatan dari YouTube ad Pendapatan iklan dan Tralsaki yang beresal dari YouTube dan Pentals Estimasi pendapatan Itu dia sudah dijelaskan ya teman-teman Dari Google Jadi Google itu Berbeda Jadi ini Gaji ini Jadi ini gaji bulan lalu ya teman-teman Bukan bulan sekarang Kan ini 13 November 2017 17 sampai 10 Desember Dan anda maju 10 hari ya teman-teman Gajinya Kita ubah saja Untuk bulan lalu yaitu bulan lalu November Gaji kita berapa Gaji kita 235 Estimasinya sekitar ini YouTube mengira-ira Gajinya seperti ini Dan pendapatan YouTube rate nya 0,05 Dan kita coba saja Untuk dikatakan 235 Teman-teman Jadi pas ya teman-teman Jadi gak usah bingung Bahwa Kemana 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 Yang satu juta Jadi sudah dijelaskan Jadi ini Adalah gaji yang bulan lalu teman-teman Jadi nanti yang 10 Desember itu Masuk gaji bulan Desember Dan akan dibayarkan Tahun berikutnya Dan setelah seperti ini Hanya klik dismiss saja Kalau sudah mengetahuinya Oke Mungkin Penjelasan itu Yang Saya Bagikan kepada anda Semoga tidak Membingungkan Jika masih ada Anda bingung silahkan Komentar di bawah Jika anda suka video seperti ini Jangan lupa di like Dan Untuk mendapatkan video seperti ini Jangan lupa di subscribe Terima kasih sudah menonton video kali ini Sayonara Terima kasih Terima kasih.